Intro Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung bersama di Subkabupaten Bandung Sabtu pagi melakukan pengecekan terhadap puluhan bis angkutan penonton jelang pertandingan perdana Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Petugas juga memasang pelang rambu-rambu untuk mempermudah penonton di lokasi setel bis. Bis yang layak jalan juga dipasang stiker lulus uji pengecekan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Beginilah aktivitas pengecekan bus angkutan penonton Piala Dunia U17 di depan gedung Budaya Sabi Lulungan Soryang Kabupaten Bandung. Pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung meliputi pemeliksaan lampu, wiper, hingga fungsi rem. Di depan gedung Budaya Sabi Lulungan sendiri telah disiapkan 30 unit bus untuk mengangkut penonton pada gelaran perdana Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Soryang Kabupaten Bandung. Rencananya bus akan mulai mengangkut supporter dari pukul 14 hingga pertandingan dimulai. Saat ini tentunya ini terkait kesiapan dalam rangka menyambut Piala Dunia U17 dan bekerjasama dengan pihak busuk untuk melakukan kegiatan romcek guna memastikan seluruh kendaraan atau satel bus yang akan digunakan sebagai sarana mobilisasi penonton itu semuanya aman dan alat. Tentunya memang yang akan kita antisipasi yaitu pada saat kepulangan jamnya bersamaan dengan gate yang ada dan jumlah satul yang ada tentunya kami nanti akan tetap melakukan rekayasa agar arusnya bisa diatur dengan baik dan masyarakat tertib bisa sampai tempat tujuan dengan selamat. Tentunya akan ada beberapa pertimbangan mungkin di beberapa jalur memang kita sudah sosialisasikan terutama mungkin masyarakat Kabupaten Bandung yang berada di sekitaran Jelak Harupat tentunya mohon dimaklumi apabila nanti akan ada penutupan-penutupan untuk mengutamakan arus penonton yang keluar dari Jelak Harupat. Alhamdulillah ada 30 bus yang tersedia baik dari provinsi ataupun pusat, dari pemerintah pusat dan informasi terakhir juga akan ada tambahan lagi kurang lebih 5 bus dari kota Bandung. Jadi kurang lebih ada sekitar 35 dengan flow yang ada jumlah penonton yang diperkirakan insya Allah semuanya bisa terkomodir dengan baik untuk pergerakan. Dengan bawahnya tentunya banyak situasi yang berbeda dalam pelaksanaan Piala Dunia 17 ini dengan pelaksanaan kegiatan sepak bola di Stadion Jelak Harupat sebelumnya. Hal ini nanti akan banyak disosialisasikan walaupun mungkin sedikit berbeda. Jadi mohon kepada masyarakat Kabupaten Bandung untuk mengikuti arahan daripada petugas, steward ataupun volunteer yang selaku pelaksana dari Jelak Harupat 17 di Stadion Jelak Harupat. Petugas Satuan Lalu Lintas, Polis dan Bandung juga turut memasang pelang rambu-rambu di sekitaran lokasi satu bus, agar penonton tidak kebingungan lokasi parkir serta tepat untuk naik ke bus. Dari informasi panitia lokal jumlah tiket yang telah terjual mencapai 6.000 tiket pada gelaran perdana pertandingan Piala Dunia U17. Terima kasih telah menonton!